Terima kasih Anda masih bersama kami. Kabut asap akibat kebakaran hutan membuat jumlah penderita infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di wilayah Sumatera Selatan mencapai 30 ribu orang. Angka ini terus meningkat sejak awal Agustus. Dilaporkan tim liputan Paltivi, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Lesti Nuraini, mengatakan penderita ISPA di wilayah Oki, Muba, dan Palembang mengalami peningkatan yang paling besar. Dinkes Provinsi Sumsel telah menerbitkan surat edaran kepada kabupaten dan kota yang terdampak karhutlah untuk melakukan pencegahan ISPA akibat kabut asap selama musim kemarau. Selama kabut asap ini tentunya kurangi aktivitas di luar bagi masyarakat jika terasa kabut asap sedang tebal. Jika terpaksa harus keluar, ya gunakan masker. Bagaimana memakai masker yang benar itu harus dipahami juga oleh masyarakat. Oleh sebab itu kita melakukan edukasi, sosialisasi sambil bagi-bagi masker. Itu hanya untuk menginisiasi, tidak bisa kita mencukupi kebutuhan masker untuk masyarakat. Dan kita membuat edaran ke seluruh kabupaten dan kota.